Bersama dengan waktu, Ruang Redaksi memberikan kabar terbaru, Sultraline hari ini. Imigrasi kelas 1 TPI Kota Kendari resmi melepas dua pegawai yang telah mengakhiri masa baktinya setelah bertugas selama kurang lebih 30 tahun sebagai anggota pegawai negeri sipil di lingkungan imigrasi kelas 1 TPI Kota Kendari, Senin 10 Agustus 2020. Acara yang dilangsungkan di Aula Kantor Imigrasi ini dihadiri langsung oleh Kepala Imigrasi kelas 1 TPI Kota Kendari, Hajar Aswat dan anggota pegawai yang berada di lingkungan imigrasi Kota Kendari. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Ruang Redaksi kami. Dua pegawai yang telah melepas masa purna baktinya yaitu Agus Lukito dan Aswat Hafid Saranani. Agus Lukito sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Teknologi Informasi Imigrasi, sementara Aswat Hafid Saranani sebelumnya berada pada sektor lalu lintas keimigrasian. Imigrasi kelas 1 Kota Kendari melalui Hajar Aswat selaku Kepala Imigrasi Kota Kendari memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada dua pegawai yang telah mengabdikan dirinya bekerja untuk keimigrasian. Ia juga berharap semoga komunikasi diantara keduanya masih terus terjalin, sekalipun mereka tidak lagi berada di lingkungan kantor imigrasi Kota Kendari. Terkait acara pelepasan masa prabakti buat petugas kami, prabakti aparatur sektor negara, lingkungan kantor imigrasi kelas 1 Kota Kendari, yaitu satu orang dari Jabatan Kepala Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian Pak Agus Lukito dan Bapak Aswat. Hal ini bisa dikatakan kegiatan yang sudah biasa, sudah kami harus lakukan, seperti hal yang memberikan ucapan terima kasih atas loyalitas dan kinerjanya selama beliau-beliau bertugas. Artinya, inilah pemberian riset kami. Acara pelepasan masa prabakti untuk pegawai di lingkungan imigrasi biasanya selalu dilakukan apabila ada pegawai yang akan mengakhiri masa tugasnya, baik di struktur kelembagaan maupun sebagai aparatur sipil negara. Ini sebagai bentuk apresiasi terhadap pengabdian kepada mereka yang telah bertugas di lingkungan kantor imigrasi Kota Kendari. Agus Lukito sebagai salah satu yang telah mengakhiri masa tugasnya menyampaikan terima kasih kepada imigrasi kelas 1 Kota Kendari yang telah membuat acara pelepasan dan berharap kondisivitas di lingkungan kantor imigrasi tetap terjaga, khususnya di dalam situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Agus menambahkan agar pengganti dirinya nanti bisa memberikan upaya kerja yang terbaik serta menjaga nama baik imigrasi kelas 1 Kota Kendari. Tentunya kami berharap dengan masa pengganti kepada pengganti, kebetulan juga masih muda, enerjik, dan juga dari perjanda komunikasi. Tentunya layak dan sangat tepat untuk menangani sehingga bidangnya di teknologi informasi dan komunikasi imigrasi. Acara pelepasan masa purna bakti diakhiri dengan pemberian cendera mata dari beberapa pegawai struktural keimigrasian, sekaligus ucapan dan salam perpisahan dari pegawai imigrasi Kota Kendari. Dari Kompleks Blok MBD Kendari, Jurnalis Seltralen Yudin mengabarkan untuk Anda.